Inilah makna dibalik setiap bunga tujuh rupa yang dianggap sakro masyarakat Jawa Yang pertama bunga kantil Bunga kantil menyimbolkan ikatan dan kasih sayang Orang Jawa menyebutnya Tresno Tansaku Mantil Kantil atau kasih sayang yang senantiasa melekat dalam kehidupan pernikahan Tentu diharapkan pasangan selalu saling mengasihi saling memberikan rasa nyaman sehingga rumah tangga tetap utuh Yang kedua kenanga Kenanga tak kalah semerba dibanding melati dan sudah malam Namun yang membuat bunga ini istimewa adalah Bunga bakal tetap wangi meski mengering Kenanga melambangkan rasa hormat terhadap leluhur dan warisannya Pada dasarnya pengantin akan meneruskan apa yang diamanatkan leluhur pada mereka Hal ini tentu saja termasuk menjaga kehormatan keluarga besar dan keluarga kecilnya nanti Yang ketiga melati Melati memiliki warna putih yang melambangkan kesucian Selain itu melati menjadi simbol bahwa Hendaknya manusia bertindak berdasarkan hati yang tulus dan suci Tak hanya dalam prosesi siraman Melati juga digunakan sebagai bagian dari riasan pengantin Yang keempat melati gambir Melati gambir memiliki kelopak lebih kecil dan memanjang Melati gambir melambangkan kesederhanaan dan kerendahan hati Namun karena sudah jarang ditemukan melati gambir biasanya diganti dengan bunga lain Yang kelima sedap malam Racikan kembang tujuh rupa akan selalu melibatkan bunga sedap malam Bunga yang satu ini akan harum semerba di malam hari Wanginya yang istimewa kerap dikaitkan dengan hal-hal mistis Kendati demikian bunga sedap malam dalam tradisi siraman memiliki makna kedamaian Keselarasan dan keharmonisan Tentu hal-hal ini yang diharapkan dalam pernikahan Yang keenam mawar merah Mawar merah melambangkan kelahiran manusia di dunia Bunga ini juga melambangkan dunia dan ibu Penggunaan mawar merah ditujukan sebagai pengingat bahwa dunia sifatnya hanya sementara Mawar merah sifatnya wajib dalam upacara peringatan beton Namun bunga ini juga bisa diganti dengan bubur merah Yang ketujuh mawar putih Seperti melati, mawar putih juga melambangkan kesucian Hal ini menunjukkan bahwa manusia lahir dalam kondisi putih tanpa dosa Warna putih juga melambangkan ketentraman dan kedamaian